Hai jadi enggak perlu kita kandang mewah-mewah yang penting anaknya ini iya sapinya bagus sama anaknya yang bagus kalau bisa maka tadi saya tegor bediangnya jangan terlalu ini ya asapnya itu kan nanti tapi kena pedet itu enggak bagus nggak bagus kalau dia kena pedet jadi pernafasan yang cuma bisa sampaikan yang penting tanpa semangat kalau memelihara sapi walaupun kan sekarang sering banyak penyakit itulah iya dulu kena sembrana sekarang ada lagi PMK hehehe sekarang kita semua-semangat teruslah ada menyerah subscribe serta aktifkan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Indra Yusa channel selamat menonton guys iku edo iku usia perang iku tidak dino 10 dino singkai 14 dino berarti barakus koknya langsung mana mantap ngeliat pedetnya asik punya muda beranak belum itu udah berapa satu bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di Indra Yusa channel sore hari ini kita kembali kunjung ke breeding sapi ini ada tiga ekor induhkan dua yang sudah beranak ini anaknya dua tadi yang sempat saya tanya-tanya tadi tuh usia 14 hari dan 10 hari belum dikasih makan mungkin ada yang masih ingat di kandang ini satu lagi yang belum beranak ya sudah masih amel lalu baru diibay sekitar 13 hari lah 13 hari oh jadi waktu itu gagal gagal terus yang mana yang gagal terus itu yang ini ya karena ini diibay yang pertama kali ini yang pertama kali diibay kan gagal lagi seharusnya ada peranak dulu seharusnya nah uh nakal juga tuh sama anak sama pedet yang kecil itu kapurannya gimana sih kok kecil betul kapuran yang ini ini sudah berapa kali diibay ini tiga kali tiga kali ya kalau dia sampai lima kali misal nggak jadi lebih baik untuk kertambahkan sama indukan yang sudah hamil ya bencana iya apa rasa sih kalau sudah dapat pedet ini sangat senang sangat senang senang sekali senang sekali menunggu lama sih sebenarnya sudah berapa lama nunggu ya tiga tahun tiga tahun tiga tahun ya iya dari awal mulai breeding ya iya tiga tahun coba kenalkan lagi nih siapa tahu mereka pada lupa sama Kakang hehehe nama saya Kang Warsum dari Kroyang RC5 2003 desa doyang ratu kicamata pencara pulang kalau Kroyang nanti dikira dorang di Korea Selatan saya ini hehehe enggak ya hehehe sudah banyak yang tahu ya nah yang ini ini yang usia berapa anaknya yang satu ini sekitar sepuluh hari ini ini yang sepuluh hari ya yang pas saya mau ngonten kesini nggak tahunya barusan satu yang beranak ya sekarang udah dua dua yang itu berarti sekitar empat belas harilah empat belas hari yang sebelah sana yang di luar itu laki laki itu jantan ya nah ngobrol-ngobrol sapi ini gaduhan ataukah milik sendiri kalau yang ini milik sendiri yang ini yang beranak laki itu eh calon bandot ya calon bandot kalau yang ini gaduh sama itu yang sebelah sana gaduh juga kira-kira pertama modal untuk beli indukan yang ini sekarang udah indukan ini sekitar berapa duit kau boleh tahu kalau sekarang dulu pertama sendiri pertama ini harga 13 13 juta 13 juta modal usia usia sekitar hampir dua tahun lah hampir dua tahun hampir dua tahun berapa tadi dua belas ya tiga belas juta tapi kan belum hamil ya masih doro ya doro tiga belas juta nah nah jadi sekarang kalau wabonnya ini sama anaknya 13 pasti gak dikasih ya hahaha 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 berarti udah ngerasa dapat untung dari situ ya alhamdulillah ya alhamdulillah udah dapat hasil nah cara yang untuk gaduhan ini gimana cara pembagiannya nanti kalau sudah besar sudah besar nanti dijual oh sudah besar dijual berarti potong-potong iya sepotong punya sampean sepotong punya yang punya sapi punya sapi nanti yang ngejualnya ini dijualnya sama orang luar ataukah antara yang punya sapi dan kakang sendiri hal pesensi sama orang luar nak sama orang luar tapi ini calon bagus ini lihat nih ini hampir sama-sama yang tulang itu loh iya lihat bokongnya ini udah kelihatan semok nih iya kok kan bokong udah semok tapi ini asli metal ini asli asli kalau dia gak asli sapi bali dia iya kalau dia gak asli metal dia sapi bali kalau gak sapi po saya coba coba ceritain sih keluar kesak awal saat menanti sapi ini bisa ada hasil seperti ini sudah pada peranak ceritanya ya dengan ya senang-senang saya salah senang-senang saja kalau sudah punya anak sapinya kalau saat sapi belum beranak udah diibir berapa kali gagal berapa kali gagal itu iya seperti apa rasanya rasanya kecewa banget pokoknya kecewa banget awalnya kok belum beranak-beranak jadi apa enggak gitu ya kan sudah lama tiga tahun nah ini teman-teman jadi kalau kita misalnya sekarang ini mau punya sapi misal belum punya belum enggak ada duit untuk beli atau enggak ada modal sudah kita bisa gaduh habis itu kalau kita punya satu supaya dia bisa ada dua ada tiga indukan ada empat atau dan seterusnya kita juga bisa gaduh seperti itu ya Nah kandang ini ukuran berapa kali berapa ini ukuran enam kali 46 kali empat kandang lebar 4-4 panjangnya enam ya Nah untuk wadah pakan depakan sekitar lebar 1 meter lah lebar 1 meter panjang sama-panjang sama nah ketinggian dari sini nih dari yang ini dari bawah ini sampai sini ini berapa jalan 8080 ya 8080 cm ya menghabiskan dana berapa sih buat kandang dulu hahaha ya enggak banyak langsung cuma agak biasa kok bukan permanen kita berapa sekitar satu juta lah satu juta satu juta Iya kayunya nggak beli berarti Oh kayu punya sendiri Oh kayu punya sendiri yang satu juta itu habis untuk apa aja itu ya buat buat beli material taku sama itu kalau beli rokok itu terus genteng genteng ya bekas ini genteng rumah dulu bekas rumah dulu kalau gentengnya tentennya bekasan cuma cuma satu juta Iya sekitar juta itulah tapi yang lain enggak ada yang beli kayu nggak beli bambu nggak beli ya hati ini kandang bambu hahaha gubuk derita ya nah gubuk derita ini hanya menghabiskan dana kurang lebih sekitar satu juta teman-teman jadi enggak perlu kita kandang mewah-mewah yang betul anaknya ini yang sapinya bagus sama anaknya Iya sapinya bagus sama anaknya yang bagus kalau bisa maka tadi saya tegur bediangnya jangan terlalu ini ya asapnya itu kan nanti kena pedet itu enggak bagus kalau dia kena pedet jadi pernafasan yang kita yang kita jaga itu kan pernafasan pedet supaya pedetnya nggak kontentan lebih bagus juga kapuran itu ya kalau dulu mah sewaktu baru sekitar tiga hari tuh gede banget gede betul ya kapurannya kalau yang ini gede sama ini gede juga ya Nah itu saya lanjutin tadi apa namanya itu kapuran bukan itunya apa apinya itu bediangnya jangan terlalu yang penting dia bisa hangat aja pakai sapinya yang penting asapnya jangan terlalu berlebihan kasihan dengan pernafasan pedet sama dengan kita-kita aja enggak kuat kok kalau terlalu ini kan apa nama ini kalau saya kira kalau banyak asap dan lalatnya hilang cara lalatnya ini semprot aja disemprot kita beli aja parpung ataupun puangi kita semprot aja pakai puangi di bawah-bawah juga kita semprot juga ini kira-kira di bawahnya sudah semen belum nih semen sudah semen Oh berarti 1 juta udah termasuk enggak semen itu enggak kalau sama semen ini sekitar setengah lah 1 juta setengah kalau sama semen ya kan pasirnya beli semennya beli pasirnya beli semainnya beli nah ngasih pakannya ini dalam sehari berapa kali nih wih 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 galaknya ini sama orang tetapi kalau sama akan sendiri enggak enggak kosong orang yang galak ya hai hai yang gua yangų yuvala betul sabinya kalau pakai jangkau kalau satu hari bisa nyampe 3 kali kasih makan 3 kali andare kalau pagi jam 6 Jau kamu nanti jam 1 atau 0 debuai langsung masuk kasih makan kasih makan masuk kandang kalau sudah jam 2 siang berarti kita keluarkan kita taruh di belakang ya terus nimpalnya ini nimpal ini letongnya langsung buang punya kita sendiri yang belakang ya kalau minumnya minumnya ya satu hari satu kali campuran paling campur pakai garam aja pakai garam aja ini pakai ongkok juga enggak sapinya enggak ya hijauan semua ya pool hijauan ini pool ya baik terima kasih banyak apa yang mau disampaikan dengan rekan-rekan kita salam ngarit dan satu hobi silahkan cuma bisa sampaikan yang penting jangan patah semangat kalau memelihara sapi walaupun kan sekarang sering banyak penyakit dulu kena sembrana sekarang ada lagi PMK sudah semangat terus lah hantan menyerah baik terima kasih banyak saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menyerah selamat menyerah selamat menyerah selamat menyerah selamat menyerah